Ki, aku ada sesuatu buat kamu, itu jam biar kamu selalu inget kalau kamu harus ada waktu buat nelfon aku. Masih agit. Oh iya, dibelakangnya juga ada ukiran nama kamu, Ki. Kek, hati-hati ya. Kek, gua titip rumah ya. Bersama, jagain kita. Kek, hati-hati ya. Titip kita ya nak. Jalan terus. Hai. Nak Rizky? Iya, Pak. Nak Rizky tuh lihat-lihat jalan-jalan gitu. Ini lagi lihat-lihat, Pak. Ini kan lihat-lihat kerjaan. Lihat-lihat lingkungan sini biar tahu ada apa aja. Saya sebenarnya pengen nanya di sini tuh ada minimarket ya, Pak? Kalau yang deket sini bisa jalan kaki, paling ada warung. Kalau minimarket agak jauh harus naik motor. Yaudah, warung sebelah mana, Pak? Nanti Rizky keluar, belok kanan. Terus nanti warungnya ada di sebelah kiri jalan. Udah deh. Saya ke warung dulu ya, Pak? Iya, iya. Iya, Pak? Iya. Aduh. Pak, saya bantuin sini. Oke. Sini biar saya dulu. Aduh. Aduh, makasih ya, Mas. Maaf jadi ngerepotin. Nggak, nggak apa-apa. Ini barang ini mau dikemanain, Pak? Oh, ini barang sembako. Di sini tuh ada ibu-ibu namanya Ibu Sutina. Nah, dia tuh udah lama ditinggal pergi sama suaminya. Makanya saya mau kasih sembako. Sekalian bantu-bantu. Soalnya kerjanya juga tukang kuci keliling. Mbak orang Jakarta ya? Kok tau? Kelihatan. Mbak Sutina rumahnya di mana? Oh, nggak jauh kok. Deket tuh, udah deket. Saya juga baru. Oh, baru gitu. Dari mana? Saya dari Bekasi, Mbak. Oh, Bekasi? Gid. Gid. Kok buka ngajak kamu? Rizky belum telfon aku, dong. Kamu udah telfon dia? Udah. Tapi nggak diangkat. Rizky nya lagi sibuk kali. Nanti kamu telfon lagi aja. Rizky kenapa-napa nggak ya, Din? Nung, Gid. Kamu tuh jangan kebanyakan cemasnya. Aku yakin. Rizky pasti baik-baik aja. Kamu daripada kepikiran sama Rizky terus, mendingan kamu cari kegiatan apa gitu? Apa, Din? Kegiatan aku kan cuma ke kampus. Kemong Sherry. Besok aku pas banget nih ada kegiatan Sherry Tea. Baigin makanan. Kita nih, asik lho. Ayo dong. Lebih baik itu kamu nyebukinnya sendiri. Kan, hitung-hitung sekalian berbagi. Gimana? Suka nggak? Suka. Tapi ini mirip gado-gado ya. Ih, beda kali. Ini tuh pecel bukan gado-gado. Kalo pecel itu sayurannya direbus, terus bumbunya tuh disiram. Nah, kalo gado-gado itu sayurnya ada yang direbus, ada yang enggak. Terus bumbunya tuh dicampurin ke dalamnya. Nah, pecel sini sama pecel Jakarta juga beda bumbunya. Kok gue nggak ngeh ya? Ya, mungkin karena gue biasa cuma tinggal makan kali ya. Lo suka The Beatles ya? Eh, iya. Suka banget. Ini deh lagu favorit gue, Yellow Submarine. Serius? Gue pikir lo yang mainstream-mainstream gitu anak sekarang. Yang sukanya cuma Yesterday sama Heijut aja. Oh, ya kalo itu juga gue suka. Cuman kalo Yellow Submarine lagunya tuh beda aja kayak ceria gitu. Eh, lo tau Norwegian Wood kan? Tau. Itu lo tau nggak lagu itu judulnya tuh diambil sama penulis dari Jepang. Haruki Murakami dijadiin judul bukunya dia. Oh iya. Terus udah ada filmnya juga bagus deh lo harus nonton. Hmm. Terus ceritanya tuh kayak tentang anak-anak. Oke. Hmm. Bagus banget. Whiskey. Kau cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Hmm. Mastilong, namun kau malam.